Intro Lalu bagaimana? Coba berkaca kepada Allah Sifat Allah Allah itu menyebut dirinya Bismillahirrahmanirrahim Rahman itu untuk semua makhluk Sedangkan rahim khusus untuk orang yang ber Beriman Rahman Rahman Allah menyebutkan Rahman itu adalah Inti dari Allah Bertajalli Bermanifestasi menumpahkan Kasih sayangnya kepada Aras Makanya ayat surat Taha Yang lima yang sering kita baca Ar-Rahman alal arsis Allah ya mahar Rahman Beristiwa Di atas Aras Tidak usah dia terjemahkan istiwa itu apa Fokus di kata Rahman Aras itu meliputi langit dan bumi Maka siapapun yang ada di langit dan di bumi Itu masuk kepada Rahman Allah subhanahu wa ta'ala Karena Rahman itulah orang Sampai dia kemudian Yahudi ini Mengkhianati perjanjian Yahudi itu diserang Bukan karena dia Yahudi Tapi karena ada perjanjian yang dia khianati Nah itulah turunannya sekarang disebut Zionis Sedangkan Yahudi yang baik Sofiyah istri Nabi Maka haram membunuh satu Membenci satu bangsa Karena bangsa itu beda dengan kita Membenci Mencayangi satu bangsa Itu ada sebabnya Nabi tetap menyayangi Sofiyah 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 anak dari Huya isim Pahiyanat Berarti Nabi itu tidak rasis Nabi menikahi Sofiyah Ingin mengatakan kepada umat Eh saya tidak pernah Membenci bangsa Yahudi Sebagai Yahudi Tapi Yahudi pengkhianat Yahudi penjajah Yahudi yang zalib Itu wajib diperangi Kalau Yahudi yang lain Enggak Itu Nabi bertransaksi Bahkan Nabi Menggadaikan baju perangnya Zirah perangnya itu Dan beliau wafat Belum sempat menebus Ke siapa? Yahudi Berarti Nabi bertransaksi dengan Yahudi Itulah maksud Gusdur dulu Buat Kerjasama dengan Israel Tapi disalahpahami Tutup lagi Abu Dhabi buat begitu Disalahpahami Tapi mereka jalan terus Saudi gak tau deh Main mata kali ya Indonesia gak usah lah Sensitive itu Ya Karena saudara kita Jadi orang Indonesia Dari dulu punya sejarah Membantu Palestine Dan paling banyak Bapak Ibu Kalau pernah main ke Palestine Main-main Bantu kalahilo anak Itu bahasa bahwa Ada masjid indonesia Masjid indonesia Ada disitu Sultan Shano Yang ngirim Orang kayu Dikirimkan emas Bertimbang dari dulu Hubungan kita dengan orang Palestine Sudah bagus Tapi masalah Yahudi itu Berkembang terus Berkembang Berkembang Jadi Bapak Ibu Tolong berpikir waras Beragama itu Waras Karena Allah mengatakan Afala ta'akilun Afala ya tadabbarun al-Quran Ya Jadi disuruh Mengaktifkan akal Bukan mengakalari Quran Akal itu harus disinari Dengan Quran Quran itu Cara mahaminya Ya dengan akal Akal itu perangkat Bukan sumber Nah kembali ke Irhamun Rahmat Maka pandanglah Jika Allah Memandang Makhluknya Dengan rahmat Meskipun Si makhluk ini Kufur kepadanya Masih memberi mereka Jatah hidup Meskipun mereka Mengingkari Sang maha hidup Malulah kepada Allah Maka kita pun Ikut Menebar Rahmaniyah Allah Tapi rahimiyah Allah Khusus kepada Sesama mu'min Jadi kita Tetap Menyayangi Semua makhluk Dengan rahmaniyahnya Mengirim Donasi Untuk orang Palestine Dengan Rahimiyah Tapi tolong Jangan Salah kirim Langsung kirim Ke kedubesnya Ada kan di Indonesia Atau lewat Organisasi-organisasi resmi Yang ada di Indonesia Basnas K Namedu AFA K ACT Dan sejenisnya Mersi Silahkan ke situ Jangan main sembarangan Maka hati hati ini Pak Di zaman-zaman Sulit ekonomi Seperti saat ini Akan ada orang Yang memfaatkan situasi Hati-hati Dari dulu Bisa dipahami Bagaimana cara Menumbuhkan itu Kami dulu Tanyalah ke kawan-kawan Yang dulu pernah Belajar Dengan kami Dulu agak killer Agak keras Kalau maja itu keras Kalau ada orang Ngobrolnya Sedang menghaji Ambusinya keluar Mengkulom Mantan Kadang kum Diri Permalukan Depan orang Lama-lama Mulai lembut Kalau ada yang lalu Maksudnya hafalan hadis Kalau ada yang gaib Lima hadis Lengkap dengan sanat Dari Fulner Dari Fulner Tambah lembut Setelah bertemu Masyaikh-masyaikh Yang membacakan Hadis tadi Dengan silsilahnya Sampai kepada Nabi Sehingga terasalah Nur itu masuk Kedalam diri awak Lewat talingo Lewat mata yang memandang Talingo yang mendengar Kami ikut pun Membaca hadis Mulai dari Syihabtul Rabnazari Syihabtul Rabnazari Syihabtul Rabnazari Syihabtul Rabnazari Syihabtul Rabnazari Beliau pun Dimusuhi oleh Kolompok-kolompok ekstrim Maka Rasa sayang itu Mulai kuat Jadi kami yang tadi Killer Dosen muda Kalau killer Biasa kan Ustadz di pesantren Kalau muda Killer itu biasa Tapi kinilah bentuk Orang tua lo Arasonya Susah lo Aberang ke orang Buya apa Buya Pemberangnya Buya nak Nampak-nampak Caranya Baca hadis Terusin sering Mulai ngajar Mulai keluar rumah Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Makulatakkan Namu Allah Rahman itu Dalam Pikiran kita Minda kita Pandang orang Rahman itu Pandang mu'min Dengan rahimnya Insya Allah Sayang kita Kesana makhluk Apa kata Imam Syahrani Haram Haram kita Mendebat seseorang Atau mendakwati seseorang Atau mengajari seseorang Karena ingin mengalahkan kebenarannya Ingin merasa lebih benar Jadi debat itu haram Secara hakikat Kalau ingin mengalahkan Sianung Sifulan Sebab itu mengeraskan kolbu Tapi debat itu Atau dakwah mengajari Menasihati itu Dianjurkan Kalau awak ingin Berniat ya Allah Sampaikan rahman Sayangku kepadanya Jadi karena Ingin rahmat Allah Sampai kepada orang itu Barulah dianjurkan Mengkritik Menasihati Mengajari Berdebat Kalau tidak Anda usah Uskutlah dulu Nah kebanyakan kita Kalau berdebat Menyanggah orang Karena ingin mengalahkan orang Tidak Ingin mengingkari orang itu Ingin menghabisi sosoknya Depan orang Iya kalau buyanya Kurang dalil Kalau buyanya banyak dalil Habislah kita Ya Kira-kira gitu Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di Tanjung Baru Yang sekarang masih ada surau Sebagian besar mungkin telur tahu profilnya Yang kedua juga kami mengenal Ada Sheikh Taib Umar Di Sungai Yang Ahli Falak Mohon berkenan Ustaz Untuk bisa sedikit Mamparkan profil Ustaz Ilmu Hisab Salah satu yang pakar itu Sheikh Taib Umar Apa sebab Kironya di Mekah Sheikh Makhati Minangkabawi Sheikh Muhtar Al-Tawarid Dan Sheikh Sheikh itu Urang Indonesia Itu pakar Ilmu Falak Ilmu Hisab Itu Itu yang paling Ambul kenal dari Sheikh Taib Beliau kemudian Menurunkan ilmu itu Ke murid-muridnya Maka Negeri kita Sempat dulu menjadi Pusat ilmu Falak Tapi alirannya macam-macam Salah satu aliran yang dibawa Sheikh Taib Umar Mungkin yang Buya punya itu mirip-mirip Buya itu dari Satari kali ya Said Said Oh Said Oh Oh Bonjol Jadi Ahli Falak Kira-kira itu Kesehabdul Manan Ambil belum Dapat ya Kalau Sheikh Taib Umar Sering kita dengar Dan pernah kita tulis-tulis beberapa Itu ya Barangkali ibu ya Nanti punya akses Kita bisa kirim Para peneliti kan Ya Masih banyak sebenarnya Ada Sheikh Ma'asum Naksaban dia Ahli Falak itu Ternyata juga Ternyata Batu sangka malah Jauh-jauh dari Kau mau lupurin Mbak Tepenya Ketemu Cicitnya di Jakarta Sheikh Ma'asum Surau Sudah jadi rumah Rumah Gadang Enggak 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 Biar bertanya Kau Mewakili milenial Lai Mudu Yuk Ada milenial Sisaran Bama Itu Kami mau bersikir Asalkan Jangan pakai Rubi Toh Gimana Saya berjawab Mudah Di Quran Ada gak Perintah Rubi Toh Ya Yolazina Amun Uzkurullaha Zikron Kasir Hai orang beriman Zikirlah sebanyak-banyaknya Dalam surat Al-Araf 205 Wazkur Rabbaka Sebutlah Nama Allah Di dalam dirimu Dirimu itu siapa Rasulullah Siapa yang bisa Perkoneksi dengan Rasulullah Sahabat Ketemukah kita Dengan Rasul Tidak Ketemukah kita Dengan sahabat Tidak Karena kita Tidak ketemu Rasul Tidak ketemu sahabat Maka kita harus Punya guru yang Mempunyai Silsilah Kepada Jadi gak usah Pake Robitah Tapi punya guru Yang Punya sanat Nah Itu cukup Al-Ishinat Bersanat Bersilisilah Itu bagian dari Pokok Setengah agama Tapi kawan Seberang Salah faham Al-Ishinat Minad-Din itu Dikiranya hadis Riwayat Fulan Sebutkan hadis Lalu sebutkan riwayat Bukan Al-Ishinat Minad-Din itu Ketika belajar Agama Harus ada guru Yang mempunyai Hubungan Silsilah Kepada Rasulullah Bukan sekedar Menyebut Hadis ini Riwayat Fulan Tidak Itu namanya Takhrid Bukan Isnat Beda Takhrid Takhrid itu Menyebutkan sumber hadis Ketika Kita menyampaikannya Ke umat Bisa beda kan Jadi kalau ada orang Mengaku Inyu Ahlus Sunnah Dengan cuma Dan menyebut Hadis ini riwayat Bukhari Hadis ini riwayat Muslim Kulu bin atin dolala Wa kulu dolatin finar Hadis riwayat Fulan 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 Itu belum bersanat Itu baru Mentakhrid hadis Apa itu takhrid? Kharrajayu Kharriju takhridjan Menyebutkan sumber Asal Mu'asal hadis Kitab asli Dekawan Tahrid Samudanya bersanat Lain barang tu Isnat Itu dari Asnada yusnum Bersandar Bersumber Bisa begitu Jadi Ambo beragama Paham Dari ma paham Kau disandarkan Guru Misalnya Buya Buya Burhan Mambik dari ayahnya Ayahnya Syekh Bashir Mambik dari Syekh Zakaria Syekh Zakaria Mambik dari Syekh Muhammad Jamil Jawa Jamil Jawa Mambik dari Syekh Amal Khatib Minangkabawi Kurang Kota Tuhu Kampung Buya Patutlah wajah Buya Mirip-mirip Jawa orang Kampung tadi Kami naik ke puncak Itu tadi Buya Ke puncak Belakang tadi Itu Gobah Taruh Muka orang itu Mirip-mirip Ambo sensitif Wajah orang Ok Disiko banyak Wajah-wajah Bagistani Tadi kan Mau orangnya Dah pulang Masih ada Kiranya Pasu minang Ajib Ajib Eh Berdua Bertiga Setelah Ya Ya Mewakili Mewakili Ajib Apa maksud Berhadir Saat Sallu Kama Raitu Kau Kaji Sebenarnya Kaji Kalau tadi Kaji Tinggi Kau Sebenarnya Sallu Nabi Bersabda Solat La Engkau Kama Sebagaimana Ro'aytum Muni Ro'aytum Engkau Melihat Ni Aku Usalli Sedang Solat Usalli Sedang Solat Bukan Melihat Buku Sifat Solat Nah Itu Lain Itu Lain Bukan Melihat Youtube Tata Cara Sifat Solat Nabi Bukan Usalli Aku Sedang Solat Nabi Menyebut Usalli Ketemu Nabi Ada Yang Lain Nabi Engkak Engkak Oh Saya Baca Sahih Bukhuri Ustaz Kan Langsung Engkak Imam Bukhuri Lahir 194 Engkak Ketemu Nabi Nabi Wafat Tahun 11 Sijir Seratusan Tahun Hampir 200 Tahun Engkak Ketemu Maka Perlu Supaya Orang Tidak Semuanya Mengklaim Semua Orang Nanti Membaca Sahih Bukhuri Mengklaim Kami Al-Sunnah Buktikan Kamu Punya Silsilah Kepada Imam Bukhuri Mulai Dari Silsilah Ijazah Sampai Silsilah Fikrah Sampai Silsilah Ruhaniah Nyambungkah Dengan Bukhuri Baru Disebut Toaris Ahlus Sunnah Hadis Itu Dipraktekkan Dalam Hadis Berikutnya Jadi Ada Sahabat Bertanya Wai Rasulullah Dulu Kan Belum Ada Jam Belum Ada Imsyakiyah Belum Ada Jadwal Belum Ada Teori Falak Maka Ada Sahabat Datang Dari Luar Kota Wah Rasulullah Tolong Ajarkan Kami Batasan Waktu Waktu Solat Ya Apa yang Kemudian Nabi Katakan Ya Sudah Kamu Tinggal Denganku Dua Hari Hari Pertama Beliau Solat Di Awal Waktu Subuh Masih Gelap Tapi Sudah Terbit Fajar Beliau Solat Biswa Beliau Tunggu Matahari Itu Hampir Terbit Jadi Fajarnya Sudah Sangat Terang Tapi Belum Terbit Matahari Beliau Baru Solat Jadi Di ujung Waktu Subuh Itulah Yang dipakai Di orang Turki Sedangkan Indonesia Memakai Awal Maka masih Gelap Masih Dingin Kedinginan Orang Sangka Muazzin Lah Komat Beloh Jadi Dari Dari Azan Ke Komat Berapa Menit Pak 15 Oh Bagus Kalau 10 Kecepetan Terlalu Cepat So Dari Tidur Kebangun Itu Susah Apalagi Anak Muda Jadi Kami Mengharapkan Kalau bisa 15 Zikir Zikir Tidak Usah Buru Agama Kita Tidak Buru Kecuali Maghrib Waktu Subuh Pendek Siapa Yang Mengatakan Pendek Cuma Orang Yang Ngerti Pergi Ke Turki Solat Di Masjid Ayubiah Kami Kesemangatan Datang Setengah Tiga Jalan Kaki Dari Hotel Lima Kilo Tiba Disitu Rasuk Ketanggal Masuk Kami Sepi Sampai Jaman Sampai Sepi Lajam Limu Tidak Setengah Enam Lewat Baru Urang Azan Selesai Azan Tidak Langsung Salat Sunat Baca Yasin Yasin Terus Dan itu Bacanya Pelan Mujahwat Selesai Yasin Salat Darakaat Baca Salawat Satu Baru Salat Subuh Jadi Kira-kira 10 menitan Lagi Baru Terbit Matahari Oh Inilah Praktek Hadis Nabi Di Indonesia Di Awal Waktu Di Turki Akhir Waktu Hanafiah Indah Indah Sekali Ini Kucah Buru-buru Orang Yang Buru-buru Kurang Piknik Kurang Kulsiru Fil Allah Mengatakan Berjalanan Di Muka Bumi Kita Kurang Berjalan Di Muka Bumi Ya Betul Yang Berkata Tapi Orang Gawa Lain Guru Lain Bukan Itu Dipertentangkan Tapi Itu Dinikmati Itulah Maksudnya Umatku Ketika Memahami Hadis Yang Berbeda Itu Jadi Rahmat Tapi Itu Bukan Hadis Sahih Cuma Dianggap Kalam Yang Sudah Disepakati Oleh Para Ulama Kemudian Sahabat Itu Nginap Dua Hari Melihatlah Cara Nabi Sholat Itu Cara Yang Cepat Ada Sahabat Namanya Haris Haris Dalam Sahih Bukhari Disuruh Nabi Tinggal Dua puluh Hari Ditinggalkan Anak Bininya Basulu Dua puluh Hari Setelah Dua puluh Hari Beliau Kemudian Datang Kepada Rasulullah Rasulullah Kami Larindu Ke kampung Kami Mohon Izin Kami Pulang Apa Kata Nabi Ajarkan Apa Yang Engkau Lihat Dari Aku Kepada Mereka Itu Malik Nul Hubres Siapa Cek Ya Itu Beliau Terkenal Meriwatkan Sifat Salat Nabi Sebab Beliau Meriwatkan Salu Kamara Itu Itu Langsung Melihat Bukan Melihat Buku Orang Di kampung Beliau Menyaksikan Sahabat Itu Salat Menyaksikan Beliau Menyaksikan Nabi Generasi Tabi'in Melihat Gurunya Sumbayang Itulah Cara Nabi Sumbayang Sebab Kita Tidak Punya Akses Untuk Melihat Nabi Jumat Batin Batin Itu Sangat Kotor Makanya Banyak Ustadz Ulama Tidak Pernah Mimpi Nabi Ingkar Kemimpi Nabi Tidak Pernah Merasakan Kehadiran Nabi Dalam Salawat Ingkar Kepada Orang Yang Merasakan Hadir Nabi Lagi Salawat Hadir Itu Sifatnya Subjektif Perasaan Tidak Bisa Dihukumi Tidak Bisa Ditolak Ya Orang Rindu Rasu 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 Orang Tidak Tidak Secara Fisik Tidak Itu Cuma Ahwal Rohani Kalau Habib Umar Merasakan Ada Nabi Hadir Itu Kerinduan Beliau Yang Hadir Memancar Dalam Hatinya Kehadiran Nabi Maka Ketika Memandang Segala Satu Seakan Yang Terpandang Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Itulah Hakikat Rabi Toh Yang Sahih Jadi Rabi Toh Tidak Usah Dimunyikan Sebab Rabi Toh Itu Sebuah Kenisayaan Rabi Toh Artinya Ikatan Guru Dan Murid Ikatan Guru Dan Murid Jadi Tidak Usah Dibahasakan Karena Itu Sudah Otomatik Kenapa Di Naksabandiyah Khalidiyah Maulana Khalid Al-Baghdadi Thumad Dimashki Diajarkan Bayangkan Guru Sebelum Zikir Kan Gitu Wajah Guru Sebab Membayangkan Guru Akan Melupakan Selain Guru Guru Itu Orang Yang Paling Mudah Mengingatkan Murid Kepada Tuhannya Alam Semesta Apa Dalilnya Dalilnya Banyak Yang Paling Gampang Hadis Riwayat Imam Abu Nu'aim Hadis Hasan Nabi Ditanya Dan Itu Di Riwayat Ibn Majah Yang Semakna Ahmad Semakna Ya Rasulullah Man Awliya Allah Man Khair Nas Ada Dua Versi Wahai Rasulullah Siapakah Wali Allah Siapakah Manusia Terbaik Dijawab Oleh Rasulullah Man Iza Ru'u Dukir Allah Orang Kalau Engkau Memandang Mengingik Menghananya Memvisiwalkan Membuat Engkau Teringat Kepada Allah Itu Yang Itu Yang Yang Disebut Trainer 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 Psikologis Trainer Trainer Muda Mereka Menggunakan Teori Visualisasi Yang Kemudian Kita Sebut Dengan Hipnosis Hipnosis Kalau Orang-orang Pemerintahan Biasanya Ada Training Training Tidak Eski Itu Visualisasi Contoh Arifin Ustaz Arifin Bayangkan Pandanglah Orang tua Di depan Kita Itu Robitoh Itu Robitoh Walidain Robitoh Mengana Orang Bayangkan Orang Yang Pernah Dulu Kita Zolimi Itu Robitoh Ya Itu Maksiat Jadi Robitoh Itu Banyak Syekh Hasan Albana Robitoh Robitoh Rahmah Tadi Cintu Kalau Awak Ingin Mendawai Seorang Bayangkan Rahmat Allah Antara Awak Jaurang Itu Doa Robitoh Versi Asal Albana Yang Dibidahkan Puluh Kawan Kita Kembalik Yang Tadi Jadi Memandang Mengingat Saja Kepada Guru Terkana Dikitu Coba Kini Kana-kana Dik Bapak Ibu Sembayang Awal Kata Kabi Takkan Dikitu Kita Dulu Majan Kata Kabi Ya Itu Robitoh Kalau Robitoh Dismayang Fikih Bada Buliah Dalam Zikir Buliah Itulah Yang Disebut Salat Engkau Sebagai Engkau Melihat Aku Jadi Solat Melihat Guru Gerakan Guru Itu Adalah Hadis Fikliah Yang Diriwayatkan Oleh Guru Guru Kita Jadi Guru Guru Mengaji Itu Kabar Gembiranya Jad Terlalu Merasa Randah Diri Tuanku Tuanku Koko Guru Guruku Adalah Periwayat Fiil Nabi Perbuatannya Nabi Disebut Al Musalsal Bil Fi'li Musalsal Dengan Fi'il Atau Bisifah Sifat 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 Namun Musalsal Dengan Kolbu Itulah Ali Sufi Jadi Harus Digabung Dua-duanya Ketika Sahabat Memandang Rasulullah Ini Ahli Zahir Nampaklah Gerakan Zahir Diriwayatkan Dalam Sahih Bukhari Muslim Khusyuk Nabi Siapa Yang Meriwayatkan Khusyuk Nabi Itulah Ahli Zikir Yang Kita Sebut Mursyid Mursyid Tarikat Yang Wasil Kamil Mukamil Jadi Ahli Hadis Meriwayatkan Teks Zahir Ahli Fikih Meriwayatkan Perbuatan Guru Mengaji Ahli Zikir Meriwayatkan Gerakan Kolbi Sempurnalah Agama Itu Jangan Dipisah-pisah Mentang-mentang Baru keluar Dari Satu Institusi Awaklah Begala Awak salah Orang di kampung Orang di kampung Itulah Dapetnya Hadis Fikli Jadi Kita Bapak Ibu Alah bersambung Kepada Rasulullah Soalnya Lewat Fikil Perbuatan Guru Jadi Kalau Guru Ngaji Siup Tangannya Walaupun Tidak Gagah Bentuk Awak Indak Begala Bentuk Awak Kalau Orangnya Masih Duit Jangan Kirim Patihah Kirim Pitih Kirim Durian Kalau Jolib Makan Durian Kirim Kirim Sesuatu Yang Suka Kirim Hadiah Kalau Kalau Meninggah Kirim Patihah Cukuk Kalau Duit Patihah Suka Sampai Sampai Dibawa Pak Ke alam Kematian Tapi Mereka Jamin Pak Malik Tidak Usahlah Pakai Imam Cukup Pakai Imam Yang Sering Kita Sebut Imam Imam Salafi Imam Sepakat Fatihah Yang Dikirim Sampai Kepada Orang Mati Bahkan Hidup Sampai Jadi Kalau Rindu Ke Anak Rindu Ke Orang Rindu Ke Guru Kirim Fatihah Sampai Nanti Ada Kontak Batin Ruh Fatihah Itu Makanan Ruh Allah Langsung Menurunkan Ke Ruh Nabi Fatihah Itu Dialog Ruh Nabi Dengan Allah Fatihah Itu Dahsat Al Quran Yang Paling Dahsat Itu Al-Fatihah Baru Kulhu Baru Ayat Kursi Baru Yasin Baru Nanti Turunnya Al-Mul Al-Waqiyah Al-Kahfi Turunan Nanti Ya Lah Tulis Sembilan Nanti Contoh Apa Punya Guru 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 Kalau Betakbir Angke Tangan Sampaikan Talingo Lepas Tidur Oh Ah Kalau Ngirim Fatihah Itu Banyak Caranya Tapi Di Mazhab Shafi Rapi Bisa Bagi Basah Bisa Bagi Basah Bagi Basah Ya Allah Terimalah Bacaan Ini Lalu Kirimkan Pahalanya Kepada Sifulan 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 Itu Terima Dulu Bitu Hati-hatinya Orang Mazhab Shafi Tapi Dalam Kitab Ibn Qoyim Tak Perlu Langsung Seja Ya Allah Bastihan Ini Aku Kirimkan Kau Sebulan Sampainya Bahkan Ibn Qoyim Itu Lucu Galak Galak Fatihah Cih Yang Awak Kirim Ampe Contoh Bapak Ibu Bapak Ziarah Ke Kubur Baca Fatihah Di Kubur Itu Fatihah Dan Cih Itu Dibagi Dibagi Dibahas Sedetail Itu Fatihah Dibagi Ampe Ratuh Atau Masing Masing Seperti Fatihah Yang Sempurna Imam Ibn Qoyim Mau Membahas Seperti Itu Jadi Bagi Ibn Qoyim Kalau Masih Ada Yang Pertanyakan Fatihah Yang Sempurna Itu Orang Tidak Ngerti Sunnah Walaupun Ngaku Sunnah Seribu Kali Cukup Buka Kita Sudah Nyebut Mungkin Seratus Kali Pak Di Kejajian Cuma Sayang Mereka Menutup Hati Itu Ada Seorang Guru Antum Kali Di Mesir Muhammad Hisan Bahasan Dengan Santai Dan Sombongnya Mengatakan La'adri Saya Tidak Tau Kok Ibn Qoyim Mau Nerima Hadis Ini Padahal Hadis Tidak Sahih Gagahlah Nya Pada Ibn Qoyim Jadi Mereka Itu Jangankan Dengan Imam Kita Imam Dia Sendiri Ibn Qoyim Dia Rendahkan Jadi Kalau Apa Kuruj Direndahkan Biasa Imam Nya Sendiri Mengkurujkan Kitab Direndahkannya Biasa Imam Saja Dibidahkan Kitab Tibun Nabawi Baca Disitu Jimat Ada Disitu Cuma Nggak Nyeri Bagi Jimat Ada Disitu Tapi Jimat Ada Syaratnya Hanya Asma Allah Nggak Mesti Quran Lengkap Disitu Kita Tauhid 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 Kita Nggak Faham Tauhid Yang Nggak Tauhid Kita Masukkan Tauhid Rabi Tauhid Nggak Ada Kaitannya Sama Tauhid Dianggap Menyembah Guru Akhirnya Kawan Kawan Kami Murid Murid Maulana Syekh Kodirun Yahya Profesor Beliau Di Kimia Yang Nggak Tau Profesor Dari Mana Cuman Pakar Itu Dituduh Mushrik Karena Memajang Foto Guru Mungkin Bu Ya Afri Zon Lebih Mushrik Sebab Jokowi Dan Siapa Amin Kalau Dulu SBY Enak Wah Lalu Kali Musyrik Bia Wala Pandai Beliau Menjawab Kalau Sekedar Memajang Foto Foto Orang Gae Foto Guru Masa Nggak Bully Foto Pacar 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 Bawa Ke Dalam Kole Pacar 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 Bini Maksudnya Kalau Dabun Nggak Dramatis Sok romantis Itu Jadi Persoalan Mahabah Cinto Dimasuknya Ketauhid Tidak Nyambung Cinto Cinto Tauhid 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 Itu Mengesahkan Allah Kalau Cinto Lain Itu Ekspresi Jiwa Tempatnya Lain Kamar Mungkin Mungkin Orang Kurang Cinta Kurang Dapat Rahman Rahim Bismillah Nya Kan Disir Sebenarnya Bukan Itu Masalah Fikih Persoalan Fikih Itu Gara-gara Kita Sejoba Alhamdulillah Rabbil Alamin Kiro-kiro Itulah Kaji Kita Sangat Seketek Di Malam Kini Mohon Maaf Kalau Ada Garah Kurang Ditampenya Pak Ya Petanyur Pada Dama Petanyur Dian Lami Sekol Insya Allah Kalau Kami Pulang Kami Mampir Insya Allah Jadi Tapi Ada syarat Carin Surau Ismail Sima Buah Ajak Situ Siap Kementer Kementer Menggerakkan Silat Silat Saya Wajib Mempertemui Sadi Anak Silat Allah Siap Siap Insya Allah Salam Salam Nangka Dua Malam Kau Orang Kau Suka Salam Kau Suka Ladi Masuk Dalam Tapi Suruh Ismail Siap Insya Insya Allah Untuk Kebaikan Ambo Sangat Mendukung Apalagi Nanti Ketemu Anak Anak Melenial Yang Belajar Silat Insya Allah Semoga Pertemuan Kita Dipandang Dengan Ridha Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Dan Dijadikan Hujah Nanti Di Akhirat Bawa Kita Salik Mencintai Karna Allah Subhanahu Amin Rabbul Alamin Al-Fatiha Bismillah Al-Fatiha Ya Kena Abdi Al-Fatiha Subhanahu Allah Akhir Kata Dari Kami Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Al-Fatiha Al-Fatiha Al-Fatiha